Lo cewek-cewek sakap suka liat ga? Suka. Suka yang kayak gimana liat? Seksi. Ya normal lah laki-laki. Natali tau ga? Nggak tau. Tapi pernah ga Natali mergokin lo lagi liat cewek-cewek? Pernah. Jadi dulu bisa dibilang sedikit banyak permasalahan tuh adalah justru dia yang curigaan, dia yang cemburuan gitu. Iya, nah itu timbul lah pertengkaran. Tolong menjadi istri yang penurut. Iya. Apapun ikutin kata suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, guys. Saya habis di sulpot nih tadi. Nah, ini dah. Keras dulu ya? Kamu Anton? Enggak. Jadi, seperti biasa kalau ada tisu magic ini. Magic magic ya? Ya udah, kita relax dulu tenang. Kita mau gimana? Di sini aja dah. Oke, kayak gini. Tenang aja. Ini perintinya semua nanti apa yang kalian itu akan kita lihat dulu. Nanti, Nanti, ada bohongan sama sekali. Karena bohongan itu adalah dosa dan jujur itu adalah baik. Oke. Oke. Antor. Enak, kenapa? Enak, kenapa? Bingung. Oh gitu? Tahu sekarang. Berarti dia takut. Akhirnya gimana? Terus kalau mau pulang, akhirnya gimana kalau nggak enak? Nunggu tiap. Tunggu. Hah? Tunggu dia mau tidur terus? Tunggu dia mau pulang. Tunggu dia mau pulang. Tunggu dia mau pulang. Tunggu dia mau pulang. Oh jadi setiap pulang dia berapa tuh? Malam. Malam? Alif tadinya pengennya pulangnya dia berapa? Pulang. Oh gitu. Tunggu. Emang pengen pulang cepet-cepet lo ngapain, Ton? Wah. Lu anak istri. Ton. Mau tanya, Ton. Nama lo aslinya siapa sih? Tunggu. Apa? Kurniawan? Jadi Anton. Tunggu bisa jadi Anton. Nah ini gue pengen tau nih. Tunggu tadinya di tempat saya kan ada trainer namanya Anton. Nah saya juga pengen terkenal. Kalau kenalan gue tanya di daerah gue, namanya Anton pasti tidak tahu. Oh jadi biar orang tau nya lo preman gitu? Iya. Biar ditakutin? Iya. Lu paling takut sama siapa? Sama istri. Sama istri? Iya. Oh kenapa takut? Iya. Takut ditinggalin. Takut ditinggalin? Oh. Kenapa takut ditinggalin? Takut aja sama. Tapi Kang Sulanya gak tau kalau lo takut istri? Iya. Oh justru Kang Sulanya tau nya lo gimana? Tidak tau nya? Tidak ada sama istri. Oh emang lo sering ngasihatin Kang Sulanya? Iya. Biar lo ngasihatin gimana kalau sama istri itu biasanya gimana? Harus gimana? Gak usah takut. Gak usah takut sama istri? Gak usah takut sama istri? Tapi padahal lo kenyataannya? Takut sih. Takut sama istri. Takut sama istri. Tanya apa lagi gila? Lo udah tanya apa lagi? Gue penasaran yang tadi sih. Kenapa takut kalau mau pulang takut sama gue? Iya kenapa kalau mau pulang takut sama lo itu kenapa coba? Gak usah takutnya kalau gak ada teman. Terus kalau udah di Bandung tersuai. Padahal kalau salah senang di rumah berarti gak kerja. Jadi kalau misalkan lama gak pulang, jadi takutnya dia pas begitu mau pulang. Udah gak usah balik lagi. Gitu kan. Gitu kali ya? Iya. Emang kerja disini betah? Emang lo kerja disini betah gak? Betah. Betah. Apa yang bikin lo betah disini? Kalau ada kebutuhan mendadak, gampang gitu. Kebutuhan mendadak gampang? Iya. Kayak apa? Kayak apa? Pinjem duit. Gampang pinjem duit? Oh pinjem duit. Kang Sulanya gak pelit kalau soal pinjem duit? Enggak. Enggak? Malah gak pernah kaitung. Gak pernah kaitung? Emang terakhir lo pinjem duit buat apa? Buat kontrak rumah. Kontrak rumah. Terus buat apa lagi? Bayar cicilan mobil. Cicilan mobil? Iya. Terus apa lagi? Buat rokok. Buat rokok. Jadi sering tuh minjem duit tuh? Kalau buat rokok mau saya coba tawarin. Kan rokoknya sama. Oh jadi Kang mau rokok gak gitu? Iya. Nanti dia ngasih duit. Iya. Tapi dia udah satu batang lo satu kerdus gitu? Satu bok? Iya suka ngambil satu bungkus. Nah. Iya, 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 iya. Terus lo kadang-kadang ini gak? Misalnya kalau beli-beli apa suka lo naikin gak harganya? Enggak. Cuma kalau ada kembalian jarang dikasihin. Oh gitu? Tapi lo sering nangis gak sebetulnya? Sering. Sering gara-gara apa? Kalau gak bisa pulang. Nangis? Iya. Biasanya nangis dimana? Di kamar. Di kamar? Iya. Ya kalau udah telepon PC sama istri. Dia kalau masalah keluarga dia tuh udah anak. Sensitive ya? Sensitive banget. Dia tuh gak pengen nangis itu kalau burusan dengan keluarga. Tapi Kang Sule gak tau lo nangis? Kalau lo di kamar gitu? Gak pernah. Serah Ndi. Kalau mau ngomong sama Kang Sule, lo mau ngomong apa nih? Depan ada Kang Sule apa yang? Perasaan hati lo yang paling dalam yang lo pengen ngomongin sama Kang Sule? Di. Siapa siapa? Anggilnya? Haji. Haji, oke. Ya. Terima kasih buat semuanya. Ya karena kamu juga saya masih bisa bertahan hidup jadi kepala keluarga yang baik. Nangis tuh kan? Kenapa kamu nangis? Saya kan tadinya gak peduli sama keluarga gitu. Ya anggap aja saya belajar disini. Kalau di Bandung ngaur hidupnya gitu. Oh sekarang malah jadi lebih peduli sama keluarga. Karena Kang Sule jadi inspirasi kamu jadi kamu lebih dekat sama keluarga gitu. Tuh. Oke ya udah kalau begitu dengarkan sugesi saya. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluargan dari mulut dan setiap pembusan nafas adalah kebahagiaan buat kamu. Tarik nafas yang lebih dalam lagi dari hidung. Membuskan nafas kamu dan 1, 2, 3. Bangun. Ya ampun Kang. Preman. Preman nangis. Kenapa siapa nama lu? Anton. Anton. Anton Abok. Anton Abok. Anton kok Preman nangis sih? Gak tau. Enggak. Nama saya yang suka transport. Iya. Di becah namanya Kumiawan. Ini bukan Anton Abok ya. Makanya gue tau. Gak mungkin bukan begini Anton. Iya, iya, iya. Kang Gantian. Sekali-kali dulu dong. Nanti ya. Sebenernya channel gua. Oke Kang Sule. Tenang aja. Relax aja. Relax. Belum, belum Kang. Belum, belum. Aku udah ngantuk bulu aneh. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan di mulut. Dan kau lihat api Kang Sule. Tidur. Oke. Kang Sule dengarkan sugesi saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Kang Sule katakan. Dan jangan katakan jika Kang Sule tidak ingin mengatakan hal tersebut. Kang Sule. Pertanyaannya Kang Sule. Anton. Karyawan yang baik gak betul Kang Sule? Baik. Baik. Apa yang Kang Sule suka dari Anton? Semangatnya. Terus dia gak pernah ngeluh. Pokoknya kalau gak ada dia tuh sepi. Sepi. Oke. Nah ngelihat Anton tadi nangis apa yang Kang Sule pikir? Terharu. Terharu. Nyangka gak dia ngomong kayak gitu? Gak nyangka. Semua perilaku yang dia lakukan bukan gara-gara gua. Tapi gara-gara dia. Gara-gara dia kenapa? Gara-gara dia yang mau berubah. Yang sayang sama keluarga. Sayang sama dirinya. Karena gua tau siapa dia. Amang dulunya gak kayak sekarang dia ya? Berandal. Berandal banget. Yang tidak Kang Sule suka dari Anton? Banyak. Apa? Banyak. Dia sering live. Sering live? Iya. Maksudnya? Live tiktok. Sering live tiktok terus? Gak ngajak gua. Gak ngajak lu. Terus? Dia sering dapet gif banyak. Oke. Oke. Sementara lu gak? Lebih banyak. Gua lebih banyak. Oh lebih banyak. Terus lu demen main tiktok juga? Suka. Suka. Oke. Lihat tiktok juga suka gak? Suka. Gara-gara dia juga. Oh tiktok gara-gara dia? Iya. Lo cewek-cewek sakap suka liat gak? Cewek-cewek sakap di tiktok? Suka. Suka? Suka yang kayak gimana liat cewek-cewek sakap di tiktok? Seksi. Yang seksi terus? Ya normal lah laki-laki. Kali suka apa yang joget-joget? Apa yang gimana? Iya yang joget-joget gitu suka. Iya. Natali tau gak? Gak. Apa? Gak. Natali gak tau? Gak tau. Oke. Jadi cara main tiktok liat cewek-cewek sakap itu pas lagi dimana? Pas lagi bareng sama si Anton. Bareng sama Anton. Tapi pernah gak awan Natali mergokin lo liat cewek-cewek di tiktok? Pernah. Abis itu jadi hati-hati sekarang kamu liat cewek di tiktok? Iya. Sekarang lo dengan Natali berarti lagi baik-baik aja nih ya? Udah baik dari kemarin udah baik. Nah sekarang setelah kemarin sempet ada berita yang gak enak setelah perseteruan. Setelah sekarang Natali pulang ke rumah itu menjadi hubungan lo lebih hangat apa beda apa gimana? Lebih hangat. Lebih hangat? Apa pelajaran yang diambil dari kemarin? Pelajaran yang diambil kita sama-sama lah. Karena pernikahan kita cepet. Iya. Jadi banyak sesuatu hal yang belum tahu tentang karakter masing-masing. Tapi dijadikan pelajaran semuanya. Oke. Apa yang paling bikin lo cinta banget sama Natali? Menjadi istri yang penurut. Iya. Apapun ikutin kata suami. Iya. Terus dia gak pernah ganggu kalo gue lagi kerja. Oke. Terus malahan sekarang dia support banget. Yaudah sayang kerja beresin dulu. Oke. Sekarang malah kebalik. Jadi duanya yang ketakutan ya. Oke. Jadi dulu bisa dibilang sedikit banyak permasalahan tuh adalah justru dia yang surigaan. Dia yang cemburuan gitu. Iya. Nah itu timbulah pertengkaran. Kenapa Kang Sulai sekarang jadi yang ketakutan? Takut aja artinya jadi waspada gitu. Apa yang paling Kang Sulai takutin terjadi sama Natali? Ya takut didiemin aja sama dia. Dia kalo ngambek masih suka cuek? Diem. Kalo sekarang sih enggak. Sekarang kan udah tahu. Jadi dia memang karakternya mukanya emang begitu. Sedara sama bini gue. Iya sama sama bini lu juga kan mukanya gitu kalo lagi bete. Emang serem. Serem ya. Nah Kang. Mau tanya lagi kan. Sekarang lu cemburuan enggak sama Natali? Jadi cemburuan enggak? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Karena udah banyak pelajaran. Kita sama-sama kalo dulu ya. Lo suka kesel enggak kalo ada orang-orang yang ngugit-ngugit masa lalu Natali? Kesel. Apa yang lu lakukan? Kadang sih kalo misalkan dibalas juga ya gimana. Nantinya juga jadi masalah. Tapi kalo misalkan ada yang perlu harus gue klarifikasi. Ya gue klarifikasi kayak netizen Udun Natali selingkuh sama manajer gue. Ya gue turun tangan disitu. Tolong please hentikan. Enggak ada kayak seperti itu. Gue baik-baik aja gitu. Baris sekarang lu cinta banget sama Natali ya? Iya. Ada enggak yang lu pengen sampaikan sama istri lu sama Natali? Yang lu belum ungkapkan? Atau mungkin selama ini kan mungkin lu gak bukan gengsi ya? Mungkin, ah udah lah gak perlu diomongin. Tapi lu pengen ngomongin ini sebetulnya. Untuk saat ini sih gue jalanin aja ya. Kita saling mengerti. Apapun itu. Karena sekarang gue udah enjoy banget bareng sama dia. Cuma pengen yang aku ingetin kan sekarang lagi ngandung ya. Lu sampaikan aja sama dia. Dia tuh begadang terus. Oke. Aku pengen dia itu jam 9 udah tidur. Iya. Kalo misalkan aku masih kerja gak usah ditungguin. Dia nungguin terus ya sampai kelar. Iya. Oh. Biar pertumbuhan bayinya sehat. Sehat gitu. Nah itu tuh udah sering dibilangin. Cuman gak tau dia karena. Tetap larus lu pulang buat dia tidur gitu. Iya. Lu pengen punya anak cewek apa cowok? Pengennya si cewek. Cewek? Iya. Oke. Pengennya cewek. Oke. Dan pengen punya anak namanya siapa nanti? Sumiati. Hah? Sumiati? Kenapa? Sumiati? Ya biar agak kecimai-cimai-an lah gitu. Oh agak kecimai-cimai-an. Oke iya. Makanya kemarin juga kita berantem ya. Oh berantem? Gara-gara? Iya dia gak mau. Aku bilang kalo perempuan. Kalo gak Sumiati nengsi. Nengsi. Lo banyak gitu. Oh dia gak mau. Dia maunya apa? Dia maunya yang kebarat-baratan. Aku jangan-jangan lah. Jangan kebarat-baratan. Kita kan tinggal di timur. Iya. Maunya justru kayak Indonesia-Indonesian. Old school. Maunya yang Johan Alexander. Macem-macem lah gitu. Iya. Ya udah. Kang Sule pokoknya dengarkan suksesnya saya. Dan saya turut bahagia dengan apa yang.. Dengan kebahagiaan Kang Sule sekarang. Dan tarik nafas yang dalam dari hidung Kang Sule. Luarkan emulut dan setiap embusan nafas adalah kebahagiaan buat Kang Sule. Dan tarik nafas yang lebih dalam lagi. Embuskan nafas lagi. Dan lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Dan satu, dua, tiga. Bangun Kang Sule. Iya. Aduh. Aduh. Wah serius? Iya, iya. Kotongnya, kotongnya. Kotong, kotong. Tapi Kang Sule, kalau lo liat tuh apa sih yang diliat? Lu mah yang seru, yang lucu-lucu aja. Kayak apa misalnya? Kayak orang jatuh, ketawa gitu. Itu kan. Cewek-cewek joget? Kurang ini. Kurang apa? Apa lo bawa? Kurang ini. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak, maksudnya kalau yang agak seksi-seksi gitu. Takut mengundang lah gitu. Oke, coba pesan lo untuk orang-orang yang joget-joget di tiktok sosmed yang cewek-cewek. Ya, jangan terlalu seksi lah. Maksudnya kan anak-anak liat. Takutnya anak gua liat dan yang lain-lain gitu. Bukannya. Gua gak mau nafik ya. Gua gak mau nafik. Gua juga ya kalau misalkan selewat mah. Selewat. Gitu doang mah yaudah. Gitu doang mah yaudah. Gitu liatin gitu lah gak ya. Ya, terus liatin sampai kita ada rasa gitu. Gitu enggak. Gitu jangan lah ya. Ya kalau mau joget, joget. Gak apa-apa. Tapi jangan terlalu seksi, kelihatan, lekuk tubuhnya gitu. Dengerin tuh pesannya ya. Gitu aja sih. Itu pesan-pesan untuk pada cowok-cowok kalau misalkan udah beristri. Kalau lihat tiktok sebaiknya gimana gitu. Nah yang sudah beristri, punya suami. Jangan gak boleh kalau udah punya istri mah. Jangan gak boleh. Lihat gitu terus dipilih-pilih. Oh buat. Ya kalau cuci mata boleh lah gitu. Sekali ya. Sekali ya. Sekali mah boleh. Klik terus dipilih. Ini siapa sih? Ya itu jangan. Terus atau enggak setiap hari tuh pasti pengen lihat itu. Jangan kalau punya istri. Ya gitu. Janganin ya. Ya. Oke. Janganin baik-baik. Dan kalau begitu terima kasih kalau sulit. Ya sama-sama. Ya. Oke. Thank you Tom. Ya. Ya. Nanti kita lihat tiktok ya sama-sama ya. Kenapa? Ada tiktok. Nanti gue lihat sih. Yaudah sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wassalamualaikum.